Viral video buaya muara tak pengaruhi animo pengunjung yang datang ke Pantai Ancol. Dan pihak pengelola tetap meningkatkan pengamanan sekitar pantai. Viral video munculnya buaya di dermaga Pondok Dayung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sempat membuat warga mengurungkan niat berwisata ke Ancol. Namun ada sebagian warga tetap menjadikan Ancol sebagai tujuan wisata di libur lebaran. Ini terbukti dari ramainya pengunjung di Pantai Ancol. Sempat sih ada videonya juga, ya sempat takut, ya cuma kita beri jaga-jaga aja anaknya gitu, ya jangan terlalu ke tengah-tengah gitu. Sementara pihak pengelola mengakut terus meningkatkan pengamanan di kawasan Pantai dengan menambah petugas. Dan secara rutin mengingatkan pengunjung dengan mengeras suara agar tidak berenang terlalu jauh. Orang-orang kita himbawan untuk orang tua agar selalu mengawasi putra-putrinya, agar tidak terpisah atau terlepas dari pengawasan orang tua. Dan khususnya untuk anak-anak yang belum pandai berenang, untuk tidak berenang terlalu jauh ke tengah tanpa didampingi orang dewasa. Mengingat kadang-kadang air laut siang hari ini perlahan mulai pasang. Pihak Ancol menambah petugas keamanan menjadi 266 orang, terdiri dari petugas keamanan dan penjaga pantai yang akan berjaga selama 24 jam. Selain itu, pihak Ancol juga telah memasang jaring di sekeliling pantai untuk mencegah masuknya benda-benda asing. Delvia Nazari, Reza Rifalda melaporkan untuk NET.